Oke baik, adik-adik kita jumpa lagi dalam pembelajaran fisika tanpa rumus Jadi kita akan mencoba menjelaskan soal-soal hanya dengan menggunakan kemampuan berpikir logika dan pemahaman konsep saja Nah, misalkan adik-adik menemukan soal seperti ini ya Sebuah besi campuran, masa jenisnya 8 gram per cm lubik dan perlebihnya adalah 5 cm lubik Maka, masa balok tersebut adalah berapakah kram? Nah, adik-adik untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya sangat-sangat Karena yang penting adik-adik mengingat bagaimanakah konsep daripada masa jenis tersebut Nah, saya ingatkan ya bahwa masa jenis itu adalah menunjukkan masa benda ketika perlumainya satu-satuan Jadi seolahnya adik-adik bahwa masa jenis itu adalah menunjukkan seberapa besar masa benda ketika perlumainya satu-satuan Nah, misalkan di soal dikatakan masa jenisnya adalah 8 gram per cm lubik Jadi, 8 gram per cm lubik artinya ya adik-adik bahwa untuk setiap polume benda sebesar 1 cm lubik Andaikan ditimbang masanya ini akan sama dengan 8 gram Jadi seolahnya adik-adik, untuk besi campuran yang masa jenisnya 8 gram per cm lubik artinya adalah Setiap polumenya 1 cm lubik jika ditimbang masanya itu sama dengan 8 gram Sekiranya ada gampang-gampang ini, sehingga misalkan polumenya dinaikkan menjadi 2 cm lubik 2 cm lubik, itu artinya masanya sama dengan apa adik-adik? Tentu sama dengan 8 gram Dan seterusnya, kalau misalnya 3 cm lubik, berarti masanya sama dengan 2 gram Nah, coba kita lihat soal Karena di soal disebutkan polumenya adalah 5 cm lubik, masanya berapa? Jadi untuk 5 cm lubik, maka tentu masanya sama dengan 40 gram Nah, segera ada yang gampang memahami ini, sehingga jawab yang benar adalah J